Kembali lagi di STR News TV Kesaksian pemandi jenaz Salina Mantan istri Sule soal kabar kejanggalan tubuh ibu Rizky Febian Dilansir dari banjarmasinpost.co.id Inilah kesaksian pemandi jenaz Salina Subaidah Mantan istri Sule terkait kabar kejanggalan tubuh ibu Rizky Febian Saat meninggal dunia Rumah Teddy digeledah polisi dan sejumlah barang disita sebagai buntut pelaporan Rizky Febian Soal dugaan kejanggalan pada jenaz Salina Subaidah ibu undanya Yang juga mantan istri Enti Sutisna atau Sule Lantas, benarkah di jenaz Salina Subaidah ada tanda kekerasan lebam-lebam biru? Inilah kesaksian Sugiyarti yang ikut memandikan jenazah istri Teddy bersama Rizky Febian Yang pasti, pelaporan putra Sule Rizky Febian ke polisi soal kejanggalan kematian ibunya Lina Subaidah berbuntut panjang Laporannya menyebut ada lebam mirip luka di tubuh ibunya Hal itu diketahui Rizky saat terlibat memandikan ibunya pada hari kematiannya Buntut pelaporannya ke Polresta Bes Bandung, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Lina Dalam olah TKP selama 2 jam 30 menit itu, polisi membawa hasil rekaman CCTV dan CPU komputer serta ponsel milik Lina Pihak-pihak yang memandikan jenaz Salina jadi saksi yang melihat, merasakan, dan mendengar serta mengalami langsung Salah satunya adalah Sugiarti tetangga almarhumah Saat ditemui di kediamannya, Sugiarti menceritakan pengalaman memandikan Lina Dia mengaku tidak menemukan lebam atau luka akibat pukulan atau kekerasan Di wilayah itu, Sugiarti dikenal sebagai sesepuh Ia juga yang sering dihubungi warga untuk urusan memandikan jenazah Pengalaman melihat jenazah terdapat kebiru-biruan sempat dia lihat Ia membenarkan ada riski saat proses memandikan jenazah Biru yang ia maksud, seperti biru rata menyebar Beda halnya dengan biru bekas penganiayaan Ia juga mengisahkan saat di awal memandikan Keluarga Lina sempat meminta agar tidak dimandikan Tim Inavis Satres Krim Polretabes Bandung Mendatangi rumah almarhumah Lina Cubaidah Mantan Istri Sule di Jalan Neptunus, Kota Bandung, Rabu 8 Januari 2020 Demikian saja guys informasi kali ini Seperti dilansir dari banjarmasinpost.co.id Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai